Terima kasih teman-teman wartawan, saya tidak menyangka masih menunggu seperti ini. Tadi baru selesai rapat, tadi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Marwara Siarahit, dan juga Menteri Transmigrasi, Bapak Iftita Sulaiman, juga tadi hadir PJ Gubernur Papua Pegunungan, Bapak Felix Wanggai, dan pimpinan Komisi 5 DPR RI, Bapak Robert Rowe, yang juga mewakili masyarakat yang ada di Papua Pegunungan. Jadi intinya, bersama jajaran tadi cukup lengkap, saya mendengarkan pokok-pokok pemikiran dan juga gagasan-gagasan yang tengah dikembangkan dan sekaligus beberapa inisiatif yang tengah dijalankan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di minggu-minggu terakhir ini. Yang jelas, kami di Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini memiliki tanggung jawab untuk mengkoordinasikan lima kementerian teknis, termasuk diantaranya tentu perumahan dan kawasan permukiman. Saya ingin menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk bisa mengorkestrasi pembangunan infrastruktur secara nasional. Dan kata-kata pembangunan kewilayahan yang menjadi satu dalam nomenklatur Kemenko ini tentu diharapkan bisa menjawab sekaligus menghadirkan solusi-solusi terhadap berbagai ketimpangan pembangunan di wilayah Indonesia, khususnya Indonesia Timur, khususnya Papua. Dan malam hari ini khusus kita berbicara Papua Pegunungan. Kami mendengarkan juga aspirasi dan masukan dari pejabat saat ini di Papua Pegunungan. Tadi Pak Gubernurnya datang dan juga ada beberapa bupati yang jelas bagaimana daerah otonomi baru yang dikembangkan ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang juga bisa berjalan dengan baik, terselenggaranya pemerintahan ini mutlak tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi setempat sehingga keadilan dan kesejahteraan bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat di Papua Pegunungan. Tentu berbicara terkait ini kita harus melihat seluruh aspek dengan bijak karena bukan hanya aspek teknis pembangunannya tetapi lihatlah aspek politiknya, keamanan, hukum, sosial termasuk budaya setempat. Jadi tadi kami bicarakan hal-hal tersebut dan tentunya kita akan follow up dengan langkah-langkah berikutnya. Kita ingin bukan hanya memperkuat dan memperbaiki konektivitas di Papua tapi juga tadi disampaikan kita butuh perumahan yang layak untuk masyarakat atau saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi permasalahan utama terkait lahan tentu harus jadikan solusinya, anggarannya kemudian juga perizinannya termasuk bagaimana kita bisa mengurangi atau membuat harga-harga material konstruksi bisa lebih terjangkau. Tadi diceritakan oleh PJ Gubernur Papua Pegunungan yang mengilustrasikan bahwa harga satu sak semen itu bisa sampai dengan 800 ribu rupiah ketika di daerah tetangganya, kota tetangganya itu 80 ribu. Jadi bisa sampai 10 bahkan 12 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan teman-teman sekalian betapa mahal biaya pembangunan infrastruktur di wilayah Papua itu yang memang harus kita segera pikirkan dan carikan solusinya bersama. Utamanya pertama adalah membangun konektivitasnya sehingga biaya logistik menuju Papua bisa ditekan, bisa lebih murah. Kemudian ya tentu pemerintah pusat benar-benar memberikan atensi dan dukungan-dukungan yang diperlukan baik secara teknis maupun secara politik. Saya rasa ini yang menjadi pokok-pokok pembicaraan kami tadi, selebihnya nanti bisa ditanyakan langsung kepada Menteri-Menteri Teknis yang tadi hadir. Ketika berbicara dengan Menteri Perhubungan juga sudah membahas apalagi ini menjelang Nataru, Natal dan Tahun Baru kita harus antisipasi intensitas perjalanan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain ini juga akan lebih tinggi dan kita juga harus meyakinkan bahwa harga-harga tiket itu terjangkau. Ini membutuhkan planning yang lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan di kesempatan yang berikutnya. Tetapi Kementerian Perhubungan saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis dan taktisnya, mudah-mudahan bisa segera kami jelaskan. Tapi prinsipnya begini, ini Pak Menteri Transmigrasi yang juga sudah menyampaikan langkah-langkah transformasi di bidang transmigrasi. Nanti beliau bisa menjelaskan lebih lengkap. Yang jelas, membaca transmigrasi hari ini itu harus utuh dan dalam konteks ruang dan waktunya. Jadi tidak menuluk kita berorientasi pada transmigrasi memindahkan penduduk dari Jawa misalnya ke wilayah Papua atau wilayah manapun yang dianggap masih belum padat penduduknya atau membutuhkan tenaga kerja. Tetapi lebih diarahkan pada bagaimana memobilisasi masyarakat yang sudah ada di wilayah tersebut. Tidak harus di antar pulau, tetapi bahkan di pulau yang sama, bahkan di provinsi yang sama, tapi kita bisa mendistribusikan kepadatan sekaligus juga harapannya bisa menumbuhkan atau membangun sentra ekonomi baru di suatu daerah. Karena memang ternyata tenaga kerjanya lebih siap, skills-nya yang dibutuhkan juga ada, sehingga ini juga akan menjadi solusi yang baik ketika kita sedang mengembangkan daerah-daerah baru, termasuk di Papua. Silakan Pak Menteri, mungkin bisa ditambahkan. Pertanyaannya apa? Pertama, saya menekankan untuk kesekian kalinya, tapi saya sudah sampaikan di DPR dua kali pada rapat kerja minggu lalu dan kemarin, kami sampaikan bahwa tidak ada perpindahan penduduk dari luar Papua ke dalam wilayah Papua melalui program transmigrasi. Jadi saya ulangi, tidak ada. Jadi saya juga memohon kepada pihak-pihak yang mencoba untuk memanaskan situasi dengan mengatakan bahwa akan ada eksodus besar-besaran dari luar Papua ke Papua itu tidak benar. Terima kasih telah menonton!